Halo bro, ketemu lagi di channelnya si Muni Kali ini kita akan ngebahas satu game yang memang keren juga dibilangnya sangat-sangat mantap Itu gamenya lumayan berbayar tapi satu kali doang Kalau mau update-an ya tambah lagi bayarannya Tapi saya penasaran kalau nggak ngebahas game ini kayaknya Bukan pecinta Mimo RPG ya Ini kita akan review, cuman sayangnya ini karena saya baru install Dan langsung ke website-nya ya Jadi nggak melalui kliennya Steam Karena banyak yang komplain juga katanya game ini agak sering error pada saat login melalui Steam Jadi saya langsung download dari website resminya ya Lumayan juga space-nya kalian kalau mau download game ini katanya harus nyiapin sekitar 85GB Ya amannya di 100GB lah untuk basic gamenya Nah buat teman-teman yang baru upgrade komputer kayaknya saya rekomendasiin Kalian sebelum main Elder Scroll online ini kalian cobain dulu deh game yang offline-nya ya Elder Scroll yang seri Skyrim Itu keren banget bro Apalagi kalau sekarang kalian coba main di game online ya Walaupun spek komputernya lumayan ya agak middle lah Mungkin PGA DDR 2GB saya pun nggak ada apa-apanya kayaknya di gini nih ya Tapi mungkin bisa jalan secara normal kita buktiin aja Dan buat teman-teman yang baru gabung makasih banyak di channel saya Mohon maaf kalau ada banyak kekurangan Tapi yang jelas saya akan coba kasih informasi yang terbaik buat kalian Minimal nggak perlu sekarang Suatu saat nanti kalian pasti perlu lihat referensi video-video yang dari saya punya Oke bro akhirnya selesai juga Kita langsung play aja Ini ngedownload udah lebih dari 10 jam Udah makan harddisk hampir 90GB bro Ini kita masuk dunia Elder Scroll online ini Semoga tidak mengecewakan ya Dan teman-teman bisa menikmati review yang saya kasih Semoga bisa jadi referensi dan bermanfaat ya Pertama kita akan ngatur dulu gama Ataupun bentuk ketebalan gambar Bayangan ya Agak terang aja dikit Karena terlalu gelap juga Saya nggak biasa Dan masuk ke server Ini NA aja ya Amerika ya Karena banyak bilang pemain Indonesia itu banyaknya di Amerika Itu dikasih tau juga informasinya dari teman-teman yang ada di discord Nanti kalian bisa baca di deskripsi video ini ya Untuk linknya biar kalian bisa gabung sama teman-teman player Indonesia juga Banyak kan kok bro Jadi kalian nggak usah takut Kalau misalkan bingung Yang dirah sih Kalian masuk dulu lah grupnya Seudah kalian install Nanti sering-sering aja Chat sambil online ya Oke kita cek Aduh kan bener banget Ini grafiknya low semua bro Semoga nggak nge-lag Lanjut lah Nggak usah di default ya Karena kalau di default Biasanya settingannya bakal naik Dan itu bisa menjadi masalah dari komputer saya Oke login Setelah login kalian akan masuk ke dunianya Elder Scroll pertama Ini kita lihat aja Gambar kayak gini kayaknya bakal like nih bro Game gram Keren 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 Oke langsung kita cobain mainnya saya mau bikin karakter dulu kayaknya kalau nggak bagus laki-laki ya perempuan aja lah ini kalau kalian belum punya update atau belum beli untuk upgrade yang barunya kita skip aja sama kayak saya langsung skip aja nah kalau yang udah punya sih langsung bisa upgrade Nah kita milih negara ya kita pastilah ada di Indonesia ya biar disesuaikan wah bener jelek Bro karakter cowoknya ganti lah kita cek ini karakter perempuannya masa gini ya Hai eh serem amat waduh tinggi Hai ini eh ngapain juga ya ini buaya kah vampir zombie Wah ini nggak ada yang nggak ada yang mending ini apaan sih ini kayaknya Oh ini ada aliansnya ada tiga setiap alians itu bisa milih sekitar ada sembilan karakter yang beda ras kita pilih aliansnya mana ya Hai kayaknya yang agak keren itu tadi deh yang hai 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 Oh iya kayaknya deh ini aja tapi perempuan hai 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 Oke kita tinggal setting ini berarti untuk kelasnya nah kayaknya kalau perempuan cocoknya sih profet Hai ini kita pilih aja mungkin kayaknya profet deh buat awal-awal belajar main tuh Hai kalau nggak ya templar lah ya templar enggak Hai nah kalau untuk kosmetik dan perubahan lain-lainnya kalian bisa setting sendiri disini lengkap banget enggak tahu kayak apalah munyetingnya terserah Hai yang jelas sih kita agak perbaikin sedikit dari rambut hehehe rambutnya biasa aja bro enggak usah pirang-pirang blonde lah hitam aja hitam Hai kok nggak ada hitam ya abu-abu ya hai 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 coklat hai hehehe enggak lah umum banget penyihir putih rambutnya yang udah oke lah ini aja lah coklat Hai nih banyak banget ya eh apa namanya kelengkapan buat custom karakternya Hai sebenernya sih apa aja dulu kali ya yang pasti sih pantas nah itu aja yang tadi Hai nek ih Hai aduh Oke Hai nah ini kayaknya milik skin kalau enggak apalah ini apa aksesoris di kepala ya ikat rambut kali itu maksudnya hai hai oke udah agak gotik sedikit kita langsung kayaknya harus bikin nama kita bikin nama biasa nama favorit Sakahayang Hai semoga belum ada yang pakai Hai aduh bro udah ada yang pakai siapa ya iseng banget ya pakai nama Sakahayang ya kepikiran lagi ke paksa kita ganti bro ini kayaknya Oh iya nama anak saya aja lah Hai Saka Sagar Mata kayak Hai lanjut kita masuk ke gamesnya semoga enggak ngelag ya Bro lu lu selama-lama bikin karakter itu pasti nggak ada yang pakai itu nama keren itu Bro hai 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 Oke dimana ini kita bro hai 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 dalam perahu ya oke Oh iya ini nanti kita cari cara setting joystick ya ini saya pakai mouse dulu karena baru awal tadi di awal login enggak ada sih settingan ini settingan buat joystick Hai mana sih Hei si akang Eka minum sendiri Oke ini kita ceritanya dalam kapal Hai terus ini kecelakaan nih kayaknya ada informasi dari atas Hai eh ya belum gerak aja ternyata saya story Oke kita pertama main ini tahu-tahu kita langsung jadi tahanan ya ya ini ampun di kamit nih karakternya nggak ada yang bagusan apa aduh Hai masa NPC nya kayak gitu semua Hai Oke kita tanya biasa perintahnya eh terus buat ngambil item itu pasti kalau nggak RF bizi Hai Oke standar ya Setiap NPC pasti ada pertanyaan lanjut atau enggak ataupun milih lah intinya kayak kita disuruh belajar dia nih nih kita belajar mukul lah intinya Aduh oke nahan klik kanan mukul klik kiri susah juga ya ini harus pakai joystick bener bro Aduh ini kalau ditahan pukulannya nguatin ceritanya klik kiri tahan Aduh kayaknya dia harus jatuhin kita bro kita harus jatuhin dia bro Aduh itu udah puyeng-puyeng gitu asyik oke impressive udah selesai gua tonjokin dulu bro kita harus berangkat kemana ini Aduh ini harus cari barang lagi yaudah kita harus cari nih Hai ada beberapa barang yang harus kita cari bro itu questnya di pojok kanan atas yaudah nih mana lumayan lah enggak terlalu berat bro ya RAM nya aja emang ini pas-pasan ya 8giga tuh pas-pasan sekarang Oke ambil Aduh harus pas lagi Hai ngomong kr-tq kita harus masuk ke rumah beberapa rumah Oke kita coba dulu ini ke pintu gerbang keluar nih ini pasti enggak bisa lah karena kita belum nemu questnya ya kita harus ambil beberapa barang terus nanti kasihin lagi kayaknya ke NPC yang tadi Hai Hai ini rumah cuma ada sedikit jadi gampang kita pasti diantara rumah-rumah itulah pasti ada barangnya yang kita perluin nah ini dulu dah kita tester bro apa ini Aduh paling malesnya susah yang kayak gini nih di apa ya di game yang offline nya juga sama ada yang gini nya nih nah Hai kan Hai waktu deh Aduh Hai aci enggak berhasil-berhasil Oke 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 nih udah tahu nih bro jadi jangan tahu sampai full satu lagi Hai satu lagi yee hee 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 berhasil Hai waduh level up langsung Hai nah ini apalagi klaim Wah senengnya jadi maling lu masuk rumah orang Oke udah masuk beberapa rumah dan kita berhasil mengambil beberapa perlengkapan tubuh untuk memperkuat karakter kita di sini kita periksain juga ini kebenaran ada rumah terakhir yang kita periksa ini ada questnya satu lagi kita harus ngambil barang mikanya sejenis equip juga cuman kita nggak boleh sampai bangunin juga tuh orang tuh daripada ribut ya Nah ini dia oke asik beres bentar gua lihat pedang bro Hai hihihi kayaknya bisa nih diambil Hai aduh susah ngajuan dikit ya hai 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 sukses kabur cabut bro aduh 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 hingga kasihin lagi nih hai 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 ayolah kaburlah ini tempatnya serem amat gelap lagi Kita cari NPC yang pertama tadi Nah itu dia Oke mau ngapain sih Yoi Siap Oh iya ini Karakternya di Game ini Dia bebas-bebas Aja sih gak harus Awalnya misalkan tadi saya Templar ya Itu harus Fokus ke Templar Ini buktinya ini tadi saya dapet senjata Bisa bawa pedang bisa bawa macem-macem senjata lah Jadi sebenernya gak Jadi kaku lah Ininya apa jurusannya Untuk karakternya kita pilih Nanti berkembang sesuai level Dan sesuai barang yang kita temuin kayaknya Ini kita cek dulu map Ini kita harus keluar katanya Kita harus cari dua jenis barang juga nih Questnya Oke kita nemuin musuh nih Kayaknya ini harus kita coba juga Dari tadi cuma menghindar-hindar doang Aduh Oh susah juga ya Ih ini senjata Salah kayaknya saya pake senjata nih Ngesel gak pake panah Tadi padahal ada panah sih di rumah Rumah yang tadi dimasukin Oke Aduh minco senjatanya nih Increase win naik Oh kalau senjata yang dipake itu dia bisa naik sendiri bro Berarti masing-masing senjata yang sering dipake itu dia bisa Bisa nambahan experience ya Oke ini kita udah dapet nih Lokasinya disini katanya Mana ya Apa ini Aduh bukan lagi Bener pun Oh itu Nah itu kalau ada tanda seperti itu Yang warna putih itu berarti Quest blue Oke tinggal satu lagi kita cari Nah itu dia Waduh Gantem Aduh ini cacat nih senjatanya nih Aduh harus ganti Nah mampus lu bro Eh ada barangnya Nah lu Gue rampok Lanjut satu lagi nih Ini saya pasti mainin sampe Ketemu kota-kota Yang umum dimainin ketemuan semua flyer ya Aduh aku kira bisa Masih hidup Dia gak bisa Ini ya Menyelinap gitu ya Oke lah Sikat Medium armor increase Oke Nah ini satu lagi barangnya nih Oke Udah selesai Kita harus ke kapal Oh naik kapal bro Oke Semoga selesai nih Ini ceritanya kayaknya mau kabur deh Kabur Terus nanti ketemu Nah ini dia Aduh Ah Kok bisa jatuh sih Aduh Susah lagi naiknya muter nih Ah Ah Akhirnya Ada Iyalah Gue ke jebur bro Oke lah Ini Gak usah dinaikin kesana Kayaknya dari sini juga Harusnya bisa Oke Dasar Nah ini questnya Kita harus Apa Mempertahankan kapal kayaknya Oke Ini gak terlalu susah deh Kayaknya Kita harus cari dulu Lawannya nih Siapa yang nyerang Wuh Woi Ini jahatnya Aduh Susah nih Pake senjata ini nih Tapi damage nya Emang gede Tadi diantara senjata Yang gue temuin bro Eh Uh curang Bisa ngeluarin api Waduh Ntar gue bisa gak ya Kayak gitu ya Ini templar Bagusnya pake skill apa ya Ambil ininya Kalau yang tau Dan pernah Ataupun sedang main lah Kasih tau ya Ini pake api Atau petir Atau apalah gitu Buat skill nya Nanti saya akan coba Buatin playlist tersendiri lah Saya coba mainin gini Ini beberapa episode Kedepan ya Untuk Apa namanya Untuk channel Youtube nya Si Muni Sayang juga sih Ini gak dimainin Karena memang bagus Oke mati dia Kita Nah biasa Kita rampok dulu bro Oke selesai Oke selesai lanjut Tinggal ke bawah Ini ke deck Mau ngapain ya Itu Quest nya itu Satu lagi di bawah Oke selesai Ternyata kapal barusan itu Kita bakar Di bawahnya Langsung Tiba tiba kita disini Ini bro Aduh Apa ini Eh Kok orang tadi Cuman gak keliatan Iya Kopral Ini Serjan Siap bos Siap bos Apa ini Ambil Yeay Bisa diambil Oh ini ternyata Udah berlabuh Ini udah berlabuh Di kota bro Ini kayaknya beda-beda deh Jadi kalau misalkan Kalian beda Alien Jadi pasti Quest nya beda Tapi gak tau juga sih ya Kita coba aja nanti Yang jelas sih ini Saya tadi pakai Salah satu alliance Yang dragon ya Oh itu deh Kayaknya ini udah disampai Di kota Tapi harus laporan dulu Serjan Wah Wah Kalau gak punya duit Gue kira Masih duit Oke Masuk Wah itu dia Gubernurnya Perempuan Bro Gubernur jatim Ini Oke Beres Apa ini Level up Oke Level up lagi Reclaim Siap Oke Kita udah beres Katanya bro Kita lihat dulu Ketanya Wih keren itu Gede banget Mana Ada aja yang bisa diambil Ada aja yang bisa diambil ya Oke kita cabut Wah gak ada barang Gak akan ngasih apa-apa Gak akan ngasih apa-apa itu Let's go Aduh bro Agak berat dikit bro Ini Harus diturunin lagi Ini kayaknya kualitas grafiknya Biar gak makan Power Nah itu siapa Udah ada beberapa player yang baru login Oke deh Kita udah sampai Ternyata ini Gak ada quest lagi Kita harus nyari Tapi untuk sementara Saya akan coba bahasnya Sampai sini dulu aja Yang penting Teman-teman Pada saat Kalau baru mau main Gak bingung Gak blank Dan bisa ngukur kapasitas Dari kemampuan komputer juga ya Kalau misalkan ada informasi yang bagus Kalau mau gak sharing-sharing Langsung aja Jangan lupa kasih tombol like Dan Isi komentarnya yang baik ya bro Makasih banyak Untuk supportnya Oh iya Ada beberapa yang harus Saya informasikan juga Buat teman-teman yang Punya joystick untuk komputer Itu baik jenisnya PS Ataupun Xbox Kalian bisa aktifin Pada saat Flyernya sudah login ya Karena di settingan awal Itu tidak ada Jadi tinggal tekan escape Dan masuknya ke Menu setting Karena di control itu Sebenarnya gak ada Nah di tombol setting itu Kalian pilihnya gameplay Nah di gameplay Kalian scroll ke bawah Nah itu ada gamepad Ya itu aktifin aja Kalau enggak Automatic di on Ataupun automatic Oke udah Langsung jalan tuh Untuk Apa Joystick yang kalian pakai Itu aja informasinya Terima kasih atas supportnya Jangan lupa juga kalian Untuk menonton terus Channel si Muni Dan sampai jumpa Di game selanjutnya Dan Jangan lupa untuk Share dan subscribe Channel ini Jika memang bermanfaat See you Dadah Bye 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 Bye